Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah Alhamdulillah Wabarakatuh 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 Hari ini Tanggal 12 November 2021 Berkali Di sini 14.00 Begitu Atas nama Suji Beliali ke Stali Dari 155 201 235 Lena Kudur Sistem Informasi Pemasukan dan Pengawaran Kasmas Tumpu Almasana Teroncong Di dalam Sudian ini Ini menjadi 3 sesi Pemakasisi Pemakan Pertama dari saudara suci, kemudian yang kedua adalah sesi presentasi, kemudian yang ketiga adalah menjawab dari budi, yang mana pada hari ini, kebudi satu oleh Bapak Muhammad Topik, ST.com, dan kemudian yang kedua oleh Bapak Rahmat, dan kemudian yang kemudian. Sebelum kita mulai, siang pada hari ini, Bapak akan menanyakan kepada saudari suci, apakah pada akhir dalam kondisi siang? Apakah ada yang mau emisi atau memberikan kepada anak? Kalau ada, berapa di sini, Pak? Adinya bukanlah apa-apa, Pak. Kalau di sini, saya mau tanya kemudian. Pak, saya akan menarik sedikit beradaan. Kalau kamu menarik, dia akan menarik. Saat saya, saya akan menarik. Saya akan menarik sedang saya secara kemudian yang terbaik. Anda boleh menarik saya secara kemudian. Saya mahi-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua-dua. Terima kasih telah menonton! yang berjahat dimatikan kejahat kejahat ke dalam kejahat. Kami adalah kejahat untuk kejahat kejahat kejahatan. Karena dia masih tidak dikehahat kecuali yang dikehahat dari masyarakat. Dia tidak dikehahat kejahatan dan tidak dikehahat kecuali. Terima kasih telah menonton! 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 Dan sekarang menonton! Tidak! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tidak, ini lelak Number 2 ini? Jadi ada dashboard, ada saldo, ada pemasukan, ada pengeluaran, lalu ada user Lalu ada kategori infak, ada tambah data, ada entry, ada edit, ada hapus Oh, ini ada pemasukan, ada tiga, ada pemasukan, ada peluang dan sebuah Ini pemasukan, ada pemasukan, ada tiga, ada diukunan, ada diukunan, ada diukunan, ada diukunan, ada diukunan Rahman, dan kalian bisa lihat video yang ada di Irwan. Mereka berbeda seperti ini, dan ini adalah data impact masjid, kalian bisa lihat. Dan di SodaCore, menu yang berbeda seperti ini, di SodaCore ada tambah data, dan kalian bisa ekspor ke Excel. Dan di sini ada banyak pembinaan, kalian bisa lihat di sini ada Selly, Suci, Berliani, Lestari, dan kalian bisa lihat di sini ada Hilman Awnurahman, Sandi, Irwasha, dan Indah. Jadi ini ada banyak pembinaan, kalian bisa lihat di sini. Dan saya akan memasukkan, saya akan memasukkan, dan saya akan memasukkan, dan saya akan memasukkan. Jadi ini adalah sumbangan warga RT01, dan ini adalah sumbangan warga RT02. Dan ini adalah sumbangan warga RT03, dan ada banyak data di masukan, di masukan, di masukan. Dan kalian bisa lihat di masukan yang ada di masukan, dan ada masukan yang ada di masukan. Dan kalian bisa menyusunה, dan memiliki salon yang ada di masukan. Jadi ya kalian bisa di identifikan data, di bulg krie sepening video Guysi yang bisa lihat di masukan di masukan, di Fatui Lake. Ini bisa kalian lihat Lalu kalian bisa lihat Jika kamu ingin mencari data You can check Ini ada banyak data Dan juga bisa export ke PDF Jika kalian bisa lihat Bukheli Akheli Urayan Bukheli Seperti Aku mencoba Hromanya Aku mencoba Tepuk Aku tidak mencoboh Saya tidak mencoboh Kami tidak mencoboh dan di jamaah website kita tidak mahu password tidak mahu password tidak mahu user kalian bisa lihat di jamaah website tidak mahu password kalian bisa lihat di jamaah dan di jamaah kalian bisa lihat di jamaah kalian bisa lihat di jamaah saya akan memberikan satu contoh anda kata Pak Rahmat makan sodakoh 1 juta lalu pengeluaran 500 totalnya berapa? terima kasih baik pak Pak Rahmat melakukan sodakoh 1 juta Pak Rahmat sodakoh 1 juta 1 2 3 2 3 4 9 juta sekarang pengeluaran 500 ribu pengeluaran berarti tidak ada tanda buktinya adanya di rekapitulasi ini Pak Rahmat kalau ada sodakoh ada kwitansi ya oh kwitansi ada pak tapi manual belum terkomputerisasi tidak disini ditambahin aja ada attachment foto nanti di upload disini tapi buat arus kas arus kas kan harus buat flownya artinya masih rawan juga di luar iya nanti kita tambahin lagi nanti kita tambahin lagi di area infrasa blakoh tetap aja yang namanya luang marah selisih jadi tetap kwitansinya harus ada menu attachmentnya ya pak ya yang perlu ditambahkan sama nanti kalau pengeluaran juga kayak gitu tapi harus masuk harus keluar apa yang dimasukin namanya dikeluarin harus ada buktinya harus balance lah totalnya harus keluar dulu pengeluaran 500 selama totalnya nanti jadi 8.500.000 berarti itu 9.000.000 jadi total 9.000.000 misalnya suci tambah pengeluaran 500.000 rupai tapi orangnya untuk apa pak? pengeluaran misalnya bayar listrik bayar listrik bayar listrik upai 500.000 kan? upai yoh upai yoh upai yoh upai yoh upai yoh so tapi disini udah ada pak udah ada pengeluaran bayar listrik 500.000 terus kita dikas masuknya dikasnya dikasnya nanti muncul 8.500.000 ya berarti secara matematikanya sudah benar terlalu ya oke sebenarnya seru ini sederhana aman luar mangga lebih kompleks jual beli ya Di konsultasi kan barangnya beda-beda Kalian disininya sih pak, ada di dashboardnya Kalau ini kan namanya infrak, sana kok ada presentasenya ya? Minimal berapa ini? Sebenarnya kalau infrak juga gak ada fitansi pak Karena kan namanya sodako itu Mereka gak mau disebut ya Secara kebijakan benar Cuma secara arus khas di mana-mana Teori nya pasti ada pak Kalau dimasukkan ke dalam sebuah sistem Ini sebenarnya Tapi takutnya selisih sebenarnya Walaupun sebenarnya gak ada pertanggung jawaban Biasanya khas naitu kan begini Misalnya ada sodako bambu Coba di luar lagi Di kuburannya Berarti gitu Berarti foto aja Dua ratus ribu Tapi udah bener ini Dua ratus ribu Dua ratus ribu Uraya nya apa misalnya? Bayar rasional Bayar marmor Dua ratus ribu Dua ratus ribu Dua ratus ribu Yang pay 200 ribu Cusel yang pay Udah pak 1 juta 400 Tadi kan 1 juta 200 Pengeluaran Terus ditambah 200 ribu Jadi pengeluarannya jadi 1 juta 400 Kasihnya berkurang gak tadi? Oh berkurang gak? Berkurang Tadi kan bapak? Iya berkurang pak Ini secara matematik Matematik Sudah bener disini Cuma secara operasional Ini yang Menjalankan siapa? Si bendahara nya Kontrolnya dari mana dia? Yang Yang Nemanage Tetap bendahara yang input Output nya Tetapi DKM Masjid juga mempunyai peran untuk proses approval Jadi sebelum Sebelum Recapitulasi data terkampil Di website Jamaah Yang ibaratnya Gak perlu user dan password Jadi sebelum Data-data rekapitulasi tersebut tuh Tershow off Di websitenya si Jamaah Jadi si DKM itu perlu approval juga Jadi harus To make sure gitu loh Kalau data yang bakal Di approve tuh Itu udah Approval nya itu dalam bentuk Apa? Approval nya dalam bentuk Website juga Ada Ada Proses approval nya dimana? Ya Pak Berarti ini suci lopo beli kan Karena berperan sebagai bendahara ya Pak Yang bisa Berarti tadi Pak Hapusnya misalnya Misalnya Pak topik Ada pengeluaran ya? Atau pengeluaran gitu kan? Kalau masukin kan gak perlu approval kan? Hah? Gak apa Pak Kalau mau meng-input pemasukan kan gak perlu approval kan? Gak perlu pengeluaran aja Tapi Tadi kan di keluarin tuh Iya Approval nya dimana? Di si DKM nya Ya coba Oh berarti di approval ya? Belum Tapi sudah berkurang itu Oke lanjut Harusnya berkurangnya setelah di Ehm Karena kan Nanti 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 disini ada pas masuk Nah disini Pak ada menu validasi ketua DKM nya Gitu Jadi data data yang di upload Atau di input sama si bendahara misalnya Nanti Tertampil atau tershow off di websitenya si DKM Nanti DKM tuh bisa Ngecek kira-kira data yang udah di input sama si bendahara ini Udah bener atau salah Nanti kalau misalnya dia sudah benar Maka akan dilakukan accepting Tapi kalau misalnya salah berarti dia reject Mana coba tadi yang UPAI 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 Kalau darahnya berkurang kalau ini Ditolak jangan-jangan doang ya Abis itu berkurang Gimana itu? Kalau untuk tromol sholat jumat sih Suci hanya melakukan proses wawancara aja sih pak Karena kan Suci gak ikut sholat jumat ya Jadi Suci hanya melakukan wawancara terhadap DKM Sama si pendaharanya aja Gimana prosesnya Tapi kalau untuk aktual di lapangannya Suci gak bisa ikut tahu gitu Karena kan sholat jumat ya pak Suci kan cewek gitu Biasanya cuma nanti ada yang ngitung ya Terakhir Nanti pas lagi ngitung Totaannya dipoto tuh Sebagai bukti Nominal segini Nanti buktinya ya Di upload tadi Terus abisnya bertambah ya Nah ini tadi ya Kalau misalnya ditolak berkurang gak? Di menu si ini ya Tadi Suci buka perkembang ya Yang ditolak berapa tadi? 3 juta Oh yang ditolak tuh tadi yang 2.500.000 Harusnya nambah lagi ya dari yang terakhir Bentar ini masih aksesnya ketua DKM Sebenarnya ada sih pak Harus alurnya ya Cuma takutnya pada saat implementasi ini ya Gak berdip Harusnya kan setelah Orang melakukan sodako Dia gak langsung masuk sini ya Masuk ke bagian produk itu Yang nerima terbitolak Setelah diterima Baru masuk Terbitolak gak masuk Oh iya Suci belum ngilih tangga Lupa Tapi kalau liat catnya Gak usah Gak usah Gak usah Kalkasnya di tangga Kalkas Saldo nya paling begini aja sih pak Oh ini kan Oh pertanggal ya Iya pertanggal pak Kalau misalnya untuk penambahan menu yang Apa tadi attachment ya Kuitansi Terus si kuitansinya Maksudnya bisa di upload kan Bisa di attach di website itu kan pak Maksudnya Atau gimana Iya tadi pertanyaan yang pak maksud itu Kalau misalnya ada Oh Apa Keluaran ya pak Terus Ditolak Uangnya Tetap Atau Berkurang Kan kalau binti mama Udah kas diberkurang ya Kasnya Kalau ditolak sih Kira-kira tetap berkurang Atau Sama Oh berarti yang ditolak tuh sebenarnya yang kas keluar ya pak ya Atau yang kas masuk Yang diricek Terserah sih Yang penting logiknya Ujakan Ini yang pemasukan 2.5 juta Menurut saya sih Kalau pemasukan Gak usah ditolak Ya apa sih Kalau masukan gak usah ditolak Kalau mau pengeluaran Berarti yang kas masuk Gak ditolak ya Iya Disana sebenarnya ada penolakan gak Kalau orang mau sodakon Mau Sombong Sombong Iya kan Kalau pengeluaran Oh ini kita Jangan di Aplikasikan Ini dananya Ada Ada Aplikasi Yang mungkin penting Daripada ini Misalkan kan Paling di si Bendaharanya Ada bacanya aja sih pak Misalnya Misalnya Tadi kan Sudah terlanjur Nge-reject yang kas masuk Kuali di Menuh si bendaharanya Yang kas masuk tadi Ada tulisannya ditolak Coba yang di Catnya yang terakhir tadi Ini kan harusnya berkurang 2.500.000 Karena ditolak kan Yang 23.900.000 dulu Harusnya kan Harusnya kan berkurang ya Karena ada 2.500.000 Tidak Cat tanggal kok 23 Tadi sudah bisa Tadi petanggal Oh tadi petanggal Ditulis sih Ada 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 pak Tapi di Tadi Tadi Tol tanggal Kas masuk atau yang Kas masuk Kas masuk Kas masuk Di refresh aja pak Totalnya Kalau di bendaharanya Kayak gini aja Sepenit Jadi Gak ada Totali Pertanggalnya Ditulis berapa Pemasukannya Terus Nextnya Kayak gini Jadi Gak ada Gak ada Ini kan bukan laporan kan Ini laporannya Belum laporan ya Bukan Yang mereka Laporannya 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 Selalu Kas masuk Tidak Dapat 3.990.000 Sudah gini aja Saya sepertinya Memahaminya Jadi Yang paling penting Aplikasi manualnya Di sana Seperti apa Sistem berjalan Ada di sana Sistem yang berjalan Di sana Lalu Nanti kan Namanya Kas kan Memang benar Seperti tadi Ada Memasuk Memeluar Sarju Tapi Memang tadi Ketika Kas masuk Ditolak Misalkan itu Artinya Bukan ditolak Salah input Misalkan dia Kok ini kan Sudah dicatat Kemarin Misalkan Kita annulir Proofnya Disini Maksudnya Ketika Ini belum Dishare Di jamaah Itu melalui DKN Jadi Masuk akal Jadi Yang share Itu DKN DKN Yang share Pemendahara Biasanya Kalau manual Kan Kepat tulis Tulis Pakai TV Pakai TV Kalau bisa dikasihin Running Ya Bisa dikasihin Di TV Tidak apa-apa Tadi suci di tulis Tidak apa-apa Kas masuk Nolak Tidak Tidak masuk Selamat Exactly Bisa dibawah it Sebenarnya Jadi Inaanza Ya Pak Ya Sama dengan penggabar Dianolir Kalimatnya Tidak boleh Dianolir Jadi Ngomongin apa Depending Tidak boleh Dianolir Depending Boleh Yang mesti Ya Jadi ketika Kas masuk Atau VI Keluar di tolak ya bertambah atau kalau udah masuk nanti berkurang ini di masjid mana ini? di ahl sana ke lonceng pak di tempat rumah? di oplek bang? cari yang deket aja rumah aja masjid saya ngambil tempat yang deket sama rumah aja sih biar lebih sama temennya bapak kan kebetulan adekannya temennya bapak jadi biar lebih enak aja ini tuh siapa? wawancara? ini dua ada mandalan piranya ini sebenernya kalau mau di kata orang-orang benaranya gak wanita habisnya kalau sekarang wanita iya tapi disitu coklat kayaknya belum pas iya pak udah sih iya pak yaudah kan nanti suci jadiin catatan ya dari ini belum saya ceritanya jawab kan? udah paralel aja pak kalau dari saya yang pertama yang pertama judulnya dari judul yang lebih menarik karena terus tenang tema-tema yang jarang mahasiswa ambil itu kalau kita mau masukkan ke konflik internasional ini layak karena gak umum kan? ini juga langsung sistem informasi kan minimal ada diapain ya? iya abisnya apa ya pak? enak gak kira-kira depannya kasihin nih ini sistem informasi diapain? dianalisis atau dikembangkan dikasih ambigu ya? dikasih ini misalnya perancangan atau rancang bangun jadi jelas nih penelitiannya ke arah apa? perancangan perancangan sistem informasi arus kas sistem informasi arus kas atau flow kas? cuman nanti ditanyain lagi ini metodenya menggunakan apa? nah sistem informasi arus kas misalnya menggunakan prototipe, waterfall sistem informasi arus kas perancangan perancangan sistem informasi manajemen kewangan manajemen tapi kalau kas lebih awal paham ya? oh berarti itu ya? pengeluaran, pemasukan tapi harus tapi kalau manajemen pertama sistem informasi kas mesjid aja udah gitu ya? arus kas masjid arus kas masjid oh sebetulnya harus kas masjid aja perancangan sistem informasi kas masjid menggunakan apa? menggunakan metode apa ya? waktunya mau munculin metodenya atau prempoknya iya 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 kekuatannya kan disitu iya 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 tapi ini pake apa? meter depan kemana? ha? berarti waterfallnya harusnya ditulis aja ya dijudul ya? biar lebih biar lebih menarik gitu ya pak jadi pengalaman saya kemarin uji mahasiswa aku malah sekarang mau tak masukin ke internal sunnah jurnal gitu karena memang ada IOT-IOT nya dan ini sih kalau mau dikembang sedikit nanti bisa ke confirm box tapi harus dilakukan minimal uji coba dulu satu bulan dua bulan gitu nanti kalau udah dilakukan input data proses ada outputnya nanti kan muncul graphic iya kan? iya tapi ketemu kalau tingkat errornya gimana dan lain bagainya itu bisa ke internal sunnah bagus ya maksudnya judulnya itu judulnya kalau bisa jadi 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 boleh tapi harus translate dulu dan gak bisa 2 bulan kasihan lakil dekan 1 menurut kita bapak mau ditranslate ininya ngepapernya kasihan lakil dekan 1 kalau ke perpus ke perpus gak nyari ngeliat namanya sih iya pak tapi tapi kalau mau ditranslate ke bapak tapi suci gak bisa memastikan sebulan atau berapa karena kan banyak kan lembar-lembar gitu tapi kalau mau ditranslate ke bapak nanti kalau mau ikut ke jural internasional pakai bahasa Cina ini presentasi pak tapi nanti pak nanti kalau sama saya prosedir ya pak kalau misalnya nanti mau dimasukin ke internasional nanti ini lagi syuting lagi aja gak apa-apa suci bagusin lagi kan tadi mesti ada ae-ae-nya nanti suci ini lagi latihan lagi jadi lebih terdetail tapi nanti punya rencana mau dibawa ke internasional nanti kamu disiakin buat sesi presentasi nah nanti iya berarti kan nge-translate beda lagi momennya oh beda lagi beda momen terus nanti juga yang di-translate bukan paper jurnal gak apa-apa nanti suci di-translate lalu yang paling penting kalau itu kan ada uji coba sistemnya itu uji coba ini juga diganti mandarin pak sistemnya salah sistemnya itu dilakukan uji coba selama satu bulan per hari per mingguan kita ketemu grafiknya gak usah diganti bahasa gak usah oh bahasa mandarin gitu ya penelitian di Indonesia cuma dipaparkan di internasional lewat bahasa mandarin gitu boleh boleh tapi bahasa inggris juga bisa ya dua bahasa aja dua bahasa aja sama pak gimana pak gimana pak konferen gak usah tapi jangan sebulan ya pak sesungguh sesungguh aja mah ikut oh ikut iya 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 jadi kita kita desain ya desain ke konferen internasional nanti suci yang itu kan gabungan sih makin nama semua pasti pasti oh iya keren-keren bisa-bisa iya kan udah kalau dari saya udah cukup ini tata tulisnya udah sangat sempurna karena dulu aku bisa praktek saya ambilin gue pantes banget pertanduan ya pantes banget saya juga kaget suci maksudnya tapi gak tau bisa bahasa mandarin gak bisa dulu bahasa inggris dia bisa gitu mungkin gak pernah cerita gak paham apa cerita gak paham apa cerita gak paham apa cerita udah saya cung ke bareng juga padahal ya gak usah cerita di rekam oh iya jadi ketauan nanti diet-diet jangan lupa jadah paham ini pak gini aja nanti kalau mau ada konferensi lagi presentasi lagi pakai mandarin nanti kirim aja cipta kpt-nya cari ya parah mat yang nyari aku yang bikin papernya bikin grup aja sih pak bikin grup nanti tapi yang penting ini kamu uji coba dulu nanti dalam coba sistemnya maksudnya dalam 1 bulan nanti muncul grafiknya jangan grafik yang payah aja tapi grafik barat apa gitu loh nanti minggu ini segini misalnya bulan Januari Februari tapi bisa gak bisa gak Januari Februari kan muncul grafiknya ini infak cat ya pak nanti disimulasi ini infaknya infaknya sini sodako nya sini nanti menjelang ramadhan ke sini banyak gitu karena tadi apa tipenya sudah benar maksudnya komponenya benar ada infak ada sodako di Jakarta ada? gak ada pak infak sama sodako nanti kan berarti ketemu dua baris dua baris itu itu iya dua kedua iya sih berarti dua baris berhasil berhasil udah cukup nanti berarti kan kalau nyari tamper di internasional berarti bahasa jina juga bahasa jina aja pak basicnya yang translate kalau bahasa jina maksudnya pas googling temanya kan gampang lah gampang lah tenang Pak Rahmat pekenyari aku desain desain papernya nanti Pak Mahdud ya maju pasang mandarin boleh buatnya udah cukup bikin berupanya nanti ya pak ya ya ini udah sudah sudah cukup ya cukup oke eee selesai tutup dulu ya tutup dulu nanti keluar dulu untuk untuk sekalian aja ya ini nanti untuk suci nanti keluar dulu ya nanti pas judisiumnya baru selesai ya selesai tapi kalau pergi di judisium terus entah suci iya kalau suci di judisium iya kalau suci di judisium pakai bahasa indonesian ya pak ya bahasa inggris lah oke oke Terima kasih telah menonton